Intro Baik, acara selanjutnya yaitu Pengenalan Program Unggulan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta Oleh Kepala Prodi Manajemen dan Kepala Prodi Akutansi Kepada Bapak Muhammad Ramaditya BBA MSC Dan Ibu Siti Almurni SEMAK Kami silakan Beri tepuk tangan yang meriah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Silakan Baik Yang saya hormati Bapak Ibu Guru ya SMK Sebagai pendamping pada hari ini Kemudian ada Bapak Ibu Pejabat Di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Yang hadir pada hari ini Ada Ibu Doktor Liz Zulfiati Silakan ke depan Bu Duduknya Ini adalah Wakil Ketua 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Kemudian Bapak Supriyatin Dan Bapak Ibu dosen yang lainnya Dan juga yang sangat saya banggakan ini Teman-teman boleh gak saya nyambut teman-teman ya? Mesti cocok gak ya? Cocok-cocokin aja ya Teman-teman siswa SMK Baik negeri maupun swasta Yang telah hadir di ruangan ini Maupun hadir secara virtual Semangat ya Saya lihat wajah-wajahnya Sudah sangat semangat sekali Tapi agar lebih semangat Kita kasih yel-yel dulu nih Biar semangat ya Kalau saya sebutkan SMK Jawabnya Bisa Bisa Kalau saya sebutkan Stay Jawabnya Jaya Jaya Bisa ya kita mulai ya Kita coba Ya kita coba ya SMK Bisa Bisa Stay Jaya Jaya Terima kasih Baik pada hari ini Tadi sudah dijelaskan ya Oleh kakak dari PMB Tentang Program-program yang ada Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Kemudian melanjutkan Tadi tak kenal maka tak sayang Maka kami akan melanjutkan Dengan rekan saya Pak Adit Untuk program studinya Seperti itu ya Jadi isinya apa Belajarnya apa Seperti itu ya Lebih ke situ Silahkan next Ini tadi sudah dijelaskan Ya untuk visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta menjadi salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi Ekonomi dan Bisnis Yang unggul dan bermartabat di ASEAN Pada tahun 2030 Dengan misi menyelenggarakan pendidikan tinggi Di bidang ekonomi dan bisnis Secara profesional Dan kompetitif Untuk menghasilkan sumber daya manusia Yang berkualitas Dan berdaya sayang internasional Dengan menjunjung tinggi integritas Moral, intak, dan berbudaya Nah tentunya dari program studi Yang ada-ada enam tadi Ini semuanya adalah Mengimplementasikan visi dan misi Dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta Next Nah kemudian nanti Dalam pembelajaran Ini lulusan dari program studi Semuanya ini dibekali Tentunya dari sisi sikapnya Tidak hanya teknis saja Keterampilan umum, pengetahuan, keterampilan khusus, dan kompetensi tambahan Next Nah untuk khususnya program studi S1 akutansi Dan juga seluruhnya ini ya Tentunya dari capaian lulusannya Keunggulan lulusannya Itu kalau akutansi itu dibekali dengan Kompetensi ahli di bidang akutansi Seperti itu ya Sehingga perlu ada strategi pembelajaran ke arah sana Sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Yang ada di luaran saat ini ya Sehingga disini terkait dengan kompetensi Dari sisi kurikulumnya Apa yang akan diberikan kepada siswa Itu kita selalu update Dan saat ini pun kita juga sedang Terus mengupdate kurikulum kita ya Kemudian yang berikutnya terkait dengan keahlian Tadi akan diberikan bekal keahlian Itu adanya Kalau di profesi itu ada sertifikasi profesi gitu ya Maka kita mulai dari akademik Juga sudah dibekali sertifikat kompetensi Jadi enggak cukup hanya ijazah saja Hanya nilai yang bagus saja Tapi di luar juga harus yakin bahwa Atau tahu bahwa Anda punya keahlian yang dibuktikan Dengan adanya sertifikasi kompetensi Kemudian terkait dengan kebutuhan teknologi saat ini Ini juga kami pembelajarannya berbasis praktikumnya adalah Dengan menggunakan IT Seperti itu ya Di bidang akutansi Next Nah ini diantaranya ya Nanti ada kompetensi-kompetensinya Ada pajak Kemudian ada Accurate Yang nanti akan diperkenalkan ya Salah satu dari program Apa aplikasi software akutansi Adalah Accurate Jadi kalau kita sudah menguasai salah satu Itu yang lainnya nanti akan lebih mudah gitu ya Kemudian ada juga kemampuan berbahasa ya Karena ini sangat penting selain bahasa Indonesia Juga bahasa Inggris Ini juga kita bekali seperti itu Next Nah tadi ini sudah dijelaskan ya Pasti sudah kenal ya Alumni-alumni kita Termasuk saya bisa berdiri di sini Juga karena kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jadi pasti kenal semua ya Yang ada tadi sudah ada di videonya ya Next Nah kemudian ini adalah untuk profil lulusannya ya Jadi setelah kalau kita sekolah Atau kuliah di S1 akutansi itu Nanti setelah lulus jadi apa Biasanya ini gitu ya Jadi apa nantinya Nah jadi dipersiapkan untuk menjadi seorang akuntan Yang menjunjung tinggi etika Profesionalisme dan tanggap terhadap Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Nah akuntan ini bisa bekerja Baik guru ada yang dari STIE gitu ya Jadi itu akuntan pendidik Nah bisa jadi bapak ibu guru juga gitu ya Kemudian peneliti Nah ini juga masuk Jadi banyak pilihan-pilihan peminatan Nanti mau jadi apa yang kita tawarkan Dalam kurikulum kita Nah untuk yang manajemen nanti Rekan saya akan menjelaskan Next Nah kemudian ini diantaranya ya Keunggulan dari kurikulum kita Atau lulusan kita itu bisa menyelesaikan Dengan lebih cepat Jadi tiga setengah tahun Anda bisa selesai S1 nya ya Tiga setengah tahun Karena apa? Kita memiliki yang namanya semester pendek Jadi saat ini sedang berlangsung semester pendek Jadi artinya Kita liburnya gak usah lama-lama ya Gak usah berbulan-bulan ya Kita libur cukup seminggu dua minggu gitu ya Kita gunakan untuk kuliah Sehingga kita bisa lebih cepat Adik-adik pengennya cepat selesai gitu kan ya Terus nanti nikah gitu kan ya Pengennya ya Kerja dulu ya Pak ya Kerja dulu nanti nikah S2 kita juga ada gitu ya Nah setiap itu Jadi sebarannya memungkinkan Adik-adik bisa Tiga setengah tahun Karena tidak semua kampus itu ada semester pendek Kemudian lanjut Lanjut Nah yang berikutnya terkait bidang peminatan Itu bisa masuk ke auditing nanti di semester akhir ya Bisa sariah, akutansi keuangan, akutansi pemerintahan Ini bisa diikuti Next Nah kemudian selain S1 akutansi Kita juga ada D3 akutansi Nah ini lebih ke teknis ya Menjadi teknisi akutansi Jadi setelah lulus itu Bisa siap bekerja sebagai teknisi akutansi Lanjut Nah kemudian untuk studinya Ini juga bisa Kalau di S1 tadi tiga setengah Kalau di D3 itu memungkinkan bisa dua setengah tahun Jadi sudah lulus D3 Next Next Nah keunggulan yang berikutnya Di kampus kita juga memfasilitasi adik-adik mahasiswa Dengan program kampus merdeka Kampus merdeka Jadi artinya adik-adik bisa Apa namanya Beraktifitas di luar ya Untuk menambah kompetensinya Menambah soft skill dan hard skillnya Di luar dari perguruan tinggi Jadi disediakan dua semester Bisa Anda berkegiatan di luar Di antaranya next yang sudah ada ya Sudah berjalan Itu Anda bisa memilih mungkin pertukaran pelajar Jadi Anda bisa kuliah di kampus lain Di daerah lain negeri maupun swasta Bahkan di luar negeri bisa juga Kemudian asistensi mengajar Nah mungkin yang hobinya Ngajar adik-adiknya gitu ya Bisa juga ikut kegiatan asistensi mengajar Baik di SD maupun di SMP Kemudian ada kegiatan magang Nah ini kalau magang memang ini sudah menjadi rutinitas ya Tadi yang sudah dijelaskan By BUMN swasta Nah ini untuk magang Nah yang terakhir ini ada kegiatan studi Atau proyek independen Jadi gampangnya seperti kursus gitu ya Tapi difasilitasi dengan MBKM Nah ini beberapa keunggulannya Mungkin itu yang saya sampaikan dari Prodi S1 Akutansi ya Tetap semangat dan lanjut terus ya Terima kasih silahkan Pak Adit Terima kasih Ibu Murni Luar biasa banget semangatnya Saya mau yal-yal sekali lagi SMK bisa 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 Stay Indonesia Jaya 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 Wah tetap semangat semuanya Terima kasih Ibu Siti Al Murni Ibu Siti Al Murni tadi adalah kepala program studi S1 Akutansi ya Jadi yang nantinya mau melanjutkan menjadi akuntan-akuntan nih Silahkan nanti bisa belajar banyak sama Ibu Siti Al Murni Nah saya dari S1 Management Di sini kira-kira adik-adik ada yang mau jadi wira usaha? Good Ada yang mau Pastinya kalau manajemen ini kan pasti dibutuhin nih Sama perusahaan-perusahaan Baik di swasta maupun negeri Ada yang mau bekerja di perusahaan BUMN? BUMN tau gak ininya Badan usaha milik Salah Milik Nagita Slavina Oh bukan ya Salah ya Katanya BUMN sekarang Nagita kan banyak tuh perusahaannya Jadi BUMNnya diplesetin ke Nagita Slavina Oke Perkenalkan ya nama saya Muhammad Ramadita Jadi saya sedikit aja adik-adik Jadi izin Bu Bapak Ibu Guru Kalau kami Bapak Ibu Kalau misalnya mendapatkan siswa Mahasiswa dari SMK Itu biasanya paling cepat dapat kerja Bapak Ibu Kenapa? Karena biasanya mereka udah siap nih Jadi ketika dia kuliah Terus dia ikut program Merdeka Belajar Atau mungkin mereka sudah mulai magang Itu biasanya langsung terserap Jadi kadang-kadang kebutuhan sekarang saat ini Mereka sebenarnya skillnya udah mampu Tapi kualifikasinya kurang Nah jadinya kebanyakan Memang di kampus kami di State Indonesia ini Mayoritas juga banyak dari SMK Jadi teman-teman yang masuk dari SMK Kalau misalnya nanti Kaka kelas-kaka kelas kalian tuh Saya observasi Mereka tuh paling cepat serep Karena kalian tuh udah benar-benar Punya skill set yang mampu Tinggal kualifikasinya ditambahkan Dan mudah-mudahan nanti kita Bisa bertemu gitu ya di State Indonesia Nah untuk program studi S1 manajemen Saya sedikit saja Intinya kami mempersiapkan adik-adik Kalau masuk ke kami Untuk menjadi seorang manajer Seorang supervisor Baik di bidang bisnis Dan juga kami menyiapkan Menjadi seorang wirausaha Nah profil-profilnya kami Memang kami pertajam di bidang-bidang manajemen Khususnya kalau adik-adik yang suka Menjadi marketer nih Pemasaran Nah itu kita ada Sampai nanti Kita pastikan Adik-adik semua Certified gitu ya Nanti di bidang pemasaran Terus juga ada di bidang keuangan Yang jago ngolah-ngolah keuangan Tapi kita lebih kepada Bagaimana mengambil keputusan nih Dari laporan keuangan yang sudah dibuat Dan juga ada dari sumber daya manusia SDM Nah kita bagaimana sih mengelola Orang-orang di tempat kerja kita nantinya Nah itu semua kita pelajari Di bidang manajemen Makanya manajemen itu pastinya Akan terpakai nanti ketika Anda bekerja Ya Dan tadi keunggulannya saya sudah Nggak usah mengulang lagi Dan luar biasa memang Alumni-alumni kita Dan juga Apa namanya Biasanya Tadi disampaikan bahwa Ada MBKM Jadi adik-adik nanti Memang bisa berkuliah 7 semester Atau 3,5 tahun Dan semester 6 dan 7 nya itu Biasanya kita Sudah nyuruh mereka keluar Either dia ngambil magang Atau ngambil PKL Atau ambil apalah gitu ya Untuk dia berkegiatan di luar Sama ya Mungkin SMK kayaknya Kemarin saya dengar dari guru-gurunya Harus berkolaborasi sama industri ya Dengan kurikulum baru ya Merdeka dan sebagainya Nah itu Kita juga mempertajam lagi Di perguruan tinggi Jadi inline dengan apa Adik-adik sudah kerjakan Atau lakukan Atau belajar di SMK Banyaknya masing-masing Gitu ya Nah jadi nanti Mudah-mudahan Bisa nanti kita sharing Banyak ya Dan kemarin kita juga Sudah banyak bekerja sama Ijin Bapak-Ibu Untuk nanti kita akan Banyak Kegiatan-kegiatan nih Dengan adik-adik SMK Karena ada salah satu program kami Yaitu Kampus Mengajar Bagaimana kami juga Harus bisa membantu Berkontribusi Apakah itu baik dari Asistensi mengajar Atau teknologi Untuk ngembangin Sekolah-sekolah Gitu ya Nah Saya sedikit Pak Arya Satu video Dari mahasiswa Satu manajemen Yang mungkin bisa Distel satu menit aja Ya Satu menit Dan abis ini Saya ada kuis nih Adik-adik Adik-adik tadi Udah memantau ya Udah memastikan Udah memahami Apa aja Profil-profil dari Saya dan Bungurni Akan ada kuis Yang akan Dapat hadir Yang kalian bisa Dapat hadir Tolong nanti Diperhatikan ya Oke silahkan Mas Arya Hai guys Sebenernya Banyak banget tau Kegiatan yang bisa Kita ikutin di luar Kampus T Salah satunya adalah Dengan mengikuti Program Kampus Merdeka Dan mengikuti Program Agang Bersertifikat Melalui FHCI BUMN Terus Gimana sih tipsnya Supaya bisa ikut Kegiatan di luar kampus Nah Supaya kamu gak Ketinggalin info Mengenai kegiatannya Kamu bisa mengunjungi Laman situs Dari masing-masing Kegiatan Atau Kalian bisa mengunjungi Website official Stay Career Center Yang ada di Stay Kemudian Siapkan CV terbaik kamu Lebih baik Yang in English ya Lalu Siapkan semua dokumen Yang dijadikan Persyaratan kegiatan Dan Perhatikan Setiap detail Dari kegiatannya Gak perlu takut Untuk memulai hal baru Atau keluar dari Zona nyaman kamu kok Belajar hal baru Itu seru loh Jadi Selagi ada kesempatan Gaskuy Gak usah Kebanyakan overthinking Manfaat Kalian mengikuti Kegiatan di luar kampus Itu banyak Banyak banget loh Ayo bergerak Jadi SDM unggul Dan keluar Dari zona nyamanmu Oke Itu contoh Satu mahasiswa saya Yang Tiga semester Dia ikut kampus Mengajar Dia ikut Magang BUMN Dua-dua perusahaan Nah itu contohnya Jadi kita berikan Kesempatan banget Ade-ade untuk Banyak berkembang Dan menjadi SDM unggul Gitu ya Jadi itu mungkin dari saya Kita mungkin langsung aja ya Mungur nih Jadi kita mau bagi-bagi hadiah nih Pagi hari ini nih Senang gak? Senang gak? Ya Seharus semangat ya Hadiahnya apa Pak Dir? Hadiahnya ada voucher Vouchernya nanti Berupa Uang Untuk beli Voucher 100 ribu Rupiah Lumayan kan? Lumayan banget gak? Lumayan Buat melipir ke McD Udah dapet Paket Hemat Panas Sudah dua lah Berdua gitu ya Lumayan banget nih Oke mungkin Bumurni dulu nih Yang mau jawab Nanti langsung Tunjuk Angkat tangan Nanti Apa namanya Sebutkan nama Nama panjang Dan asal sekolah ya Boleh ya Untuk kita catat soalnya Nanti ada yang ngaku-ngaku lagi Ya Oke Bumurni dulu nih Silahkan Baik Tadi pasti Memperhatikan banget ya Tadi saya lihat Serius banget gitu ya Jadi pertanyaannya Gampang Apa ya pertanyaannya Pertanyaannya Nanti Kalau anda Sudah kuliah S1 akutansi Kira-kira Salah satunya Mau jadi apa Bisa jadi apa Jadi apa yang akutansi ya Oh ya satu Ya disini dulu Ya deh Silahkan berdiri deh Boleh dibantu Mikrofonnya Yang Kalau kuliah S1 akutansi Itu jadi apa sih Lulusannya Ya gak apa-apa Nanti masih banyak Tenang aja deh Tenang Masih banyak Eh bukan Yang disitu saya Mas Yang disitu Mohon maaf Mohon maaf Disini Disini Ya oke Sebutkan nama panjang Dan asal sekolahnya Apa Nama panjang Dan asal sekolah Oh perkenalan Nama saya Kotru Nada Maaf siapa Kotru Nada Kotru Nada Iya Bisa dipanggil Nada Ini SMK Sejahtera SMK Sejahtera Oke Saya mungkin satu ya Bu Murni ya Dari saya ya Tadi Di video Sama Di profil Dan tadi udah Dimension juga Sama kakak-kakak Ada Satu Alumni Stay Yang berhasil Menjadi ketua MPR RI Sekarang Siapa sih Oh iya Siapa tuh Ya Disini mas Ya oke Disini Langsung Ya Afal ya Kayaknya ya Ketua MPR RI Sekarang Siapa Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Bapak Perkenalkan Nama saya Mohd Raja Pandiangan Dari asal sekolah SMK Negeri 31 Jakarta Dari pertanyaan tersebut Ketua MPR kita Masa periode 2019 Sampai 2024 Yaitu Bapak Dokter Bambang Susadio Wah Mantap ya Tahu ya Ada-ada boleh Maju ke depan Gak yang tadi jawab Sebenar Boleh maju Oke Dari Eh Jato Iya Iya Silahkan Silahkan Kesini Oke Kok bisa sepasang ya Bisa sepasang Iya Oke Sama satu lagi Tambah lagi Tadi saya cuma dikasih dua Satu lagi berarti Ya Bumurni mau kasih pertanyaan Oh saya aja Oke Baik Pertanyaannya Siap-siap ya Siap-siap Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta itu Ada Program studi Apa aja sih Uduh 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 Ada program studi Apa aja Ayo deh Berdiri Ya Cepet ya Tangannya tuh kayaknya Di sini dulu deh Tadi di ujung sini Saya lihat Gak apa-apa Di atas mas Di atas tuh yang udah berdiri Ada program studi Apa aja sih coba ya tunggu sabar namanya halo semua perkenalkan nama saya Syufa Putri Skandar dari SMK Negeri 6 Jakarta di ini ada S1 Akutansi S1 Akutansi S1 Manajemen D3 Akutansi S2 Manajemen dan S2 Akutansi ada satu lagi D3 Manajemen apa tuh manajemen manajemen perdagangan luar biasa ya merhatiin semua nih kayaknya banyak yang merhatiin ya luar biasa saya seneng banget nih oke ya pakai ini gak pakai ada itunya gak oh gak ada oke yaudah ini mau buat apa nih 100 ribu nih beli investasi investasi apa nih emas keren ya sekarang tuh pikirannya investasi ya kemarin ada foto aja NFT udah bisa jadi investasi ya kamu gak NFT-an kan gak foto-foto sendiri dijual gitu enggak kan oh gak ya oke oh di rumah iya oke kalau kamu kenapa buat simpenan aja simpan ya abis ini bisa dibuat kamu beli paketan beli paketan ya ada sekarang kalau gak ada paketan sama uang lebih gunaan paketan ya oke terima kasih ya ini mungkin langsung dikasih saja ini langsung dikasih ya lumayan kan buat simpen yang langsung masukin ya masukin jangan dibagi-bagi ya oke makasih adik-adik sekalian ya oke tepuk tangan buat teman-teman di depan ya thank you banget ya oke saya kira itu dari saya terima kasih sampai ketemu lagi Assalamualaikum Wr. Wb satu lagi satu lagi saya lupa saya lupa saya lupa sebelum mulai sebelum kita tutup ada satu alumni stay yang sekarang jadi guru di SMK 50 loh bapak ibu adik-adik saya mau ke depan dulu nih bapak Fadil boleh gak kesini bapak Fadil ternyata ini bapak guru saya gitu kan ini luar biasa yang udah apa namanya tahun angkatan 95 ya waduh sama pemurni sama ya saya angkatan 95 95 wah luar biasa ketemu temen lama ini lulis angkatan berapa hah dia 95 kenal nih pak izin pak apa namanya kembali lagi ke sekolah tinggi ilmu ekonomi Indonesia makasih pak sudah hatir hari-hari ini pak sedikit dong pak dulu waktu bapak tahun 95 ada kesan-kesan apa pak yang pernah diingat pak belajar akutansi apa ya akutansi luar biasa pak silahkan pak pasti belajar akutansi di stay ini menyenangkan wah asik banget ya gitu aja kalau misalnya mau dalamnya lagi ya masuk ke sini iya iya bapak dulu akutansinya fokusnya ke akutansi apa pak akutansi keuangan keuangan oh ibu murni banget nih ke akutansi keuangan oke bapak terima kasih sudah hadir pak padahal saya juga lagi terima kasih dan kami akan sedikit memberikan ada hadiah pak kenang-kenangan kalau udah alumni udah kesini ada sedikit jaket persembahan dari kami karena stay udah 50 tahun nih pak terima kasih mohon diterima ya pak mohon diterima mohon diterima untuk bapak wah ini jaket 50 stay 50 tahunnya stay Indonesia jadi kita udah udah golden age dan ini jaketnya khusus untuk pak Fadil dari SMK 50 wah keren banget keren banget ya gitu ya luar biasa banget nanti bisa kita foto bareng dikit ya pak ya saya oke oh iya ada sedikit kenangan-kenangan dari kami oke 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 makasih pak kasih atur nuhun atur nuhun makasih ji oke saya kira itu terima kasih dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih banyak kepada bapak muhammad ramaditya BBA MSC dan ibu Siti Elmurni SEMAK yang sudah menyampaikan tentang pengenalan program unggulan sekolah tinggi ilmu ekonomi Indonesia Jakarta dan juga selamat kepada adik-adik yang sudah memenangkan hadiah selamat menikmati selamat menikmati